Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selam sejahtera untuk kita semua Selamat pagi, dekat-dekat sekalian Ini depan layar saya Kosong nih, tidak ada wajah-wajah dari Teman-teman media Tapi saya asumsikan teman-teman Bisa melihat kami bertiga Saya ditemani oleh Pak Rizal Dan juga dengan Mas Yuda Senang sekali bisa kembali Bertemu secara virtual Dengan dekat-dekat sekalian untuk memberikan Update pertumbangan beberapa isu Diplomasi yang berlangsung Dalam satu minggu terakhir Pada intinya Yang kami ingin selalu garis bawah Ia adalah terlepas dari Kondisi COVID yang saat sekarang sedang Melanda dunia Diplomasi Indonesia terus bekerja Diplomasi pada intinya Pada saat sekarang Berfokus pada upaya perlindungan WMI dan upaya Peningkatan kerjasama internasional Dalam rangka memastikan Melalui kerjasama tersebut Kita bisa memitigasi dampak Dari COVID-19 Dampak di dalam konteks ekonomi Ataupun sosial Teman-teman sekalian Pada kesempatan ini Ada beberapa hal yang Akan kami sampaikan lebih Sebagai pengantar Namun selanjutnya Kita akan masuk Ke beberapa pertanyaan Yang sudah kami kumpulkan Yang disampaikan Yang terkaitkan sekalian Sebenarnya informasi saja Karena banyak juga ingin mengetahui Banyak ingin mengetahui Mengenai WMI Mengalami kasus COVID-19 Dari informasi yang kita dapatkan Sampai saat hari ini Ada 839 orang Yang WMI kita di luar negeri Yang terpapar COVID-19 Kasus aktif atau dirawat Sebanyak 381 orang Yang dinyatakan sembuh Atau negatif 413 orang Ada pun yang meninggal Adalah 45 orang 5 diantaranya adalah Mereka yang bekerja Di kapal Atau ABK Teman-teman sekalian Untuk hal-hal terkait Jumlah WNI tersebut Di mancanegara Yang sudah kembali ke Indonesia Nanti Kalau teman-teman Ada sempatan Silahkan mengikuti Briefing yang akan disampaikan Oleh Ibu Menteri Luar Negeri Di istana Karena ada Hal-hal yang akan Beliau sampaikan Mereka Atau Mendata kembali Jumlah WNI kita Yang sudah kembali Dari Luar Negeri Hingga saat hari ini Namun Mungkin yang sedikit Menyangkut Updating Pada tanggal 19 kemarin 180 kuda WNI Kita Telah kembali Dari Pakistan Yang Difasilitasi Oleh Butan Besar Kita Di Islamabad 180 kuda WNI Tersebut Dari 136 orang Anggata Jemaah Tablik 17 mahasiswa 13 santri Dan 16 Pelancong Atau traveler Kesemua WNI yang telah kembali Sesuai ketentuan Pemerintah Telah menjalani Pemeriksaan Kesehatan Dan memiliki Surat Keterangan Kesehatan Dari Otoritas Pakistan Namun Setibanya Di Jakarta Pun mereka Menjalani Proses Pemeriksaan Lanjutan Dan Menjalani Karantina Selama 14 hari Di tempat Yang telah Disiapkan Pemerintah Hingga Saat ini Berdasarkan Tabulasi Yang dilakukan oleh Perwakilan kita Dan Disampaikan ke Jakarta Setidaknya pada Tanggal 10 April Hingga 19 Mei 2020 Terdapat 1440 Warga negara Indonesia Non-residen Atau pemilik Pisa jangka pendek Yang belum bisa kembali Atau tertunda Kepulangannya Karena Pembatalan Penerbangan Kasus-kasus lainnya Dari jumlah tersebut 817 orang Sudah kembali Ke Indonesia Dan Sampai saat ini Masih terdapat 623 orang Yang belum bisa Kembali ke tanah air Dan Mereka ini Terus kita upayakan Begitu ada Peluang Atau kesempatan Kita fasilitasi Kepulangannya Ke tanah air Dekat-dekat sekalian Selanjutnya Saya ingin Menyentuh Masalah Kerjasama Internasional Seperti teman-teman Maklumi Kementerian Orang Negeri Ikut menjadi Bagian aktif Dari gugus tugas Yang dibentuk Pemerintah Untuk menangani COVID Utamanya Dalam sisi Memfasilitasi Bantuan Internasional Seperti kita Sama-sama ketahui Terdapat 111 mitra Internasional Yang menjadi bagian Dari upaya Membantu Memperkuat Upaya Indonesia Mengatasi Masalah COVID 11 dari mitra Negara 12 mitra Organisasi Internasional Setelah 88 Mitra Lembaga Non-Pemerintah Termasuk Sesteru Swasta Jadi kita Terus Memberikan Atensi Memfasilitasi Bantuan-bantuan Yang diberikan Dari negara-negara Sahabat Ataupun pihak-pihak Lain Dalam upaya kita Mengatasi Permasalahan COVID-19 Di luar itu Tentunya teman-teman Kita juga mencatat Adanya harapan Dari negara-negara sahabat Yang juga Mengharapkan Bantuan dari Indonesia Dan tentunya Semua ini Kita pertimbangkan Dan dicarikan Apa yang bisa kita Berikan Bantuan sesuai Kapasitas Dan mungkin Dengan berjalannya Waktu Ada hal-hal yang bisa Kita berikan Pada negara-negara sahabat Yang sangat Membutuhkan Bantuan Dan penanganan COVID-19 Rekan-rekan sekalian Mungkin saya stop dulu Pada kesempatan ini Saya akan mengajak Atau mengundang Pak Rizal Untuk sedikit Memberikan Elaborasi Beberapa kegiatan Menteri Luar Negeri Dari kurun waktu Minggu lalu Hingga sekarang Yang mungkin teman-teman Sama-sama ingin ketahui Dan dalam hal ini Pak Rizal Dapat bisa memberikan Informasi lebih lanjut Saya persilakan Pak Rizal Terima kasih Terima kasih Pak Rizal Pak Rizal Yang ada Teman-teman media semua Sekalian yang berbahagia Selamat siang semua Saya sedikit saja Akan mengupdate Beberapa kegiatan Bu Menteri Luar Negeri Terakhir Pasca pertemuan Presidikan kita Terakhir kemarin Hari Rabu Dari Seperti biasa Klasternya Sudah sering saya sampaikan Tidak perlu saya ulangi Saya hanya touch Beberapa Apa namanya Bagian Kegiatan Ibu Menteri Terkait dengan Komunikasi beliau Dengan beberapa Menteri Luar Negeri Tercatat setidaknya Dalam Satu minggu terakhir Beliau sudah Komunikasi dengan Menteri Luar Negeri Australia Lalu beliau Berkomunikasi dengan Menteri Luar Negeri Irlandia Beliau juga Berkomunikasi dengan Pagi ini Dengan Menteri Luar Negeri Kanada Nanti sore Beliau akan berkomunikasi Dengan Menteri Luar Negeri Anggola Dan mungkin Jumat Harusnya hari ini Tapi kemungkinan Karena ada Konflikting jadwal Beliau juga akan Berbicara dengan Menteri Luar Negeri Afganistan Dari seluruh Apa namanya Isu yang Yang dibahas dengan Beberapa Menteri Luar Negeri Tersebut Pasti Covid menjadi Bahasan utama Semua Yang terkait Covid Baik kerjasama Bilateral Antara Indonesia Dengan negara-negara Sahabat Maupun Upaya Indonesia Dan beberapa Negara Untuk terus Memperjuangkan Akses Dan Affordability Dari Vaksin Itu sendiri Itu menjadi Tema sentral Utama Ibu Menteri Ketika berbicara Dengan Beberapa Menteri Luar Negeri Negara Sahabat Tentu Dengan beberapa Negara Yang kebetulan Menjadi Dan akan Menjadi Anggota Dewan Kampangan PBB Seperti Irlandia Misalnya Dan Kanada Mereka Dua negara Yang sedang Akan running Kandidesi Untuk Menjadi Dewan Anggota Dewan Kampangan PBB Indonesia Dikonsultasikan Oleh mereka Jadi Indonesia Dijadikan Tempat konsultasi Bagaimana Mereka Akan running Untuk Dewan Keamanan PBB Termasuk agenda Agenda Dewan Keamanan PBB Kedepan Beberapa Isu yang dibahas Dalam kerangka Dewan Keamanan Tentu Terkait dengan Peacekeeping Operation Yaitu PKO Di PKO Di beberapa Mission PBB Khususnya Terkait dengan COVID Saat ini Tentu Isu Palestina Menjadi agenda Juga Yang dibahas oleh Ibu Menteri Yulang Negeri Karena Perkembangan Terakhir Di kawasan Dimana Pemerintah Perberitahan Baru Israel Sudah Mungkin Akan melakukan Apa yang disebut Dengan Aneksasi Tepi Barat Itu juga Menjadi Tema utama Pembahasan Ibu Menteri Tentu Beberapa Hal Banyak Pertanyaan Terkait dengan Komunikasi Ibu dengan Menteri Negeri Australia Terkait Dengan Apa namanya Perkembangan Di Raheem State Tentu Ini akan Nanti Menjadi Bahasan Ibu Pada saat Press briefing Beliau Nanti Di istana Yang pada Intinya Beliau Berbicara Dengan Men Terkait Dengan Upaya Meng Memanfaatkan Seluruh Forum Ataupun Avenue Yang ada Untuk Membahas Isu Terkait Dengan Perkembangan Di Raheem State Yang tentu Saat ini Menjadi Sangat Sulit Situasinya Sebelum Adanya COVID saja Tentu Perkembangan Di Kem-kem Pengungsi Di Kok Baza Maupun Di Raheem State Sudah Sangat Sulit Situasinya Apalagi Kondisinya Diperparah Dengan Kondisi COVID Itu Yang Saya Bisa Sampaikan Terakhir Mungkin Kemarin Beliau Hadir Dalam Pertemuan Silaturahmi Digital Dengan Seluruh Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Di Seluruh Dunia Beliau Hadir Bersama Ketua Umum PBNU K.H.J. Akil Siraj Dengan Tema Membangun Solidaritas NU Dan Diplomasi Indonesia Di Tengah Pandemi COVID-19 Dalam Kesempatan Tersebut Ibu Menlu Menggariskan Tiga hal Apa yang Kira-kira Bisa Dikerjasamakan Antara NU Dengan Pemerintah Dalam hal ini Perwakilan kita Di luar negeri Tentu Sebagai Organisasi Keagamaan Dan Sosial Yang cukup Besar Dan bahkan Terbesar Di Indonesia Termasuk Keberadaan 31 PCI NU Di Luar negeri Ibu Menlu Mengharapkan Tentu Satu NU Bisa menjadi Wadah Untuk Menyukasi Publik Terkait Dengan Bagaimana Kita Apa namanya Menjaga Kondisi Masyarakat Kita Di Indonesia Di luar negeri Untuk Tetap Bisa Apa namanya Mengatasi Atau Menjadi Bagian Terpenting Dari Supaya Untuk Memutus Rantai Dari Penyebaran COVID-19 Yang kedua Tentu Sebagai Organisasi Keagamaan Peran MU Untuk Menjadi Bagian Dari Mental And Spiritual Guidance Bagi Masyarakat Kita Di luar negeri Karena Biar Bagaimana Gundah Bulana Perasaan Was-was Kekhawatiran Yang ada Di Tengah Masyarakat Kita Termasuk Masyarakat Indonesia Di luar negeri Bisa Bahkan Menjadi Pemicu Untuk Apa namanya Turunnya Imunitas Kita Dengan Adanya Apa namanya Kekuatan Organisasi Keagamaan Dan sosial Seperti Nahdlatul Ulama Yang bisa Memperkuat Spiritualitas Dan mental Bagi Bagi Masyarakat Di luar negeri Mudah Mudahan Tingkat Imunitas Masyarakat Kita Di luar negeri Bisa Menjadi Meningkat Sehingga Terhindar Dari Virus Corona Dan yang Terakhir Tentu Ibu Menlu Berpesan Terkait Dengan Bagaimana PCINU Bisa Menjadi Elemen Perekat Bagi Persatuan Dan Kesatuan Masyarakat Indonesia Di luar negeri Dalam Menghadapi COVID-19 Ini Fokus Kita Energi Kita Fokus Untuk Bersatu Untuk Melawan COVID-19 Dan Menghindari Perpecahan Dan Perbedaan Yang Ada Di Tengah Masyarakat Kita Termasuk Masyarakat Kita Di luar negeri Itu saja Mungkin Pak Faisal Yang Kami Sampaikan Beberapa Kegiatan Ibu Menlu Dalam Satu Minggu Terakhir Beberapa Kegiatan Lainnya Tentu Normal Seperti Sindang Kabinet Dan Terima kasih Terima kasih Pak Rizal Teman-teman Sekalian Tentunya Bisa Menyimak Selain Isu-isu Terkait COVID-19 Banyak hal Lain yang Menjadi Perhatian Ibu Menteri Luar Negeri Dan Kementerian Luar Negeri Khususnya Isu-isu Perdamaian Yang Tentunya Dunia Tidak Berhenti Sekalipun COVID-19 Terjadi Banyak hal Lain yang Tentunya Perlu Menjadi Atensi Terkait Perdamaian Dan Keamanan Internasional Teman-teman Sekalian Itu sekedar Pengantar Dari saya Dan Mas Rizal Mungkin Selanjutnya Kita akan Masuk Pada Pembahasan Atau Merespon Berbagai Pertanyaan Disampaikan Sekalian Dan Kalau kita Melihat Dari Tabulasi Pertanyaan Hampir 60% Itu Menjadi Porsi Siapa Yuda Jadi Mungkin Untuk Menghemat Waktu Saya Langsung Akan Mengajak Mas Yuda Memberikan Respon Atau Berbagai Pertanyaan Yang Disampaikan Dengan Demikian Selanjutnya Mas Bila Ada Yang Belum Terjawab Isu-Isu Lainnya Akan Kita Coba Respon Silahkan Mas Yuda Langsung Saja Pada Pertanyaan Terima kasih Pak Faisal Teman-teman Media Semua Mudah-mudahan Kita Semua Dalam Keadaan Sehat Ada Beberapa Pertanyaan Terutama Ditujukan Mengenai Kasus ABK Yang Sedang Dihadapi Saat Ini Nanti Juga Ada Beberapa Pertanyaan Mengenai Jama Tablik Dan Juga Secara Umum Pelindungan WNI Yang Kedil Lantir Kami Mencoba Merespon Pertanyaan Yang Pertama Yaitu Mengenai Kasus Kematian Salah Satu ABK WNI Dengan Inisial Yang Teman-teman Media Sudah Mengikuti Melalui Video Yang Di Upload Ke Sosmet Jadi Dapat Kami Sampaikan Bahwa Kementerian Orang Negeri Telah Mengadakan Pertemuan Dengan Kementerian Lembaga Terkait Pada Tanggal 18 Mei 2020 Dengan Mengundang Ahli Waris Keluarga Yang Diwakili Kuasa Hukum Dan PT MTB Sebagai Manning Agency Yang Diwakili Kuasa Hukum Nah Pada Pada Saat Pertemuan Tersebut Kami Melakukan Klarifikasi Terhadap Kronologis Kejadian Dan Pemenuhan Hak Almarhum Jadi Dapat Kami Sampaikan Berdasarkan Pertemuan Tersebut Ada Beberapa Kronologis Yang Dapat Kami Jelaskan Pertama Kejadian Kematian Almarhum Terjadi Pada Tanggal 16 Januari 2020 Di Sekitar Barian Somalia Pada Saat Tanggal 16 Tersebut Almarhum Diketahui Oleh Para Sesama ABK YB Pada Saat Coba Dibangunkan Namun Yang Besakutan Sudah Meninggal Dunia Tidak Ada Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Apa Penyebab Kematian Lalu Kemudian Pada Tanggal 23 Januari 2020 Berdasarkan Informasi Suhat Keterangan Kematian Yang Dikeluarkan Oleh PT MTB Tanggal 23 Januari Jenazah Almarhum Di Lahung Di Sekitar Barian Somalia Untuk Hal Tersebut Kami akan Tetap Melakukan Crosscheck Terhadap Informasi Informasi Lain Pihak Otoritas RT Jadi Perlu Kami Sampaikan Data Yang Kami Terima Tanggal 16 Kematian Dan Tanggal 23 Proses Pelahungan Itu Dasarkan Dokumen Yang Kami Terima Dari PT MTB Lalu Kemudian PT MTB Telah Membuat Surat Keterangan Kematian Pada Tanggal 23 Januari 2020 Kepada Pihak-pihak terkait Dan Ditebuskan Kepada Kementerian Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan Dan BNP 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 2 TKI Kami Sudah Melakukan Pengecekan Ternyata Surat Tersebut Tidak Pernah Dikirimkan Baik Kepada Kemlu Kemenaker Maupun Kepada BP2 BNP 2 TKI Kemlu Baru Menerima Informasi Mengenai Peristiwa Kejadian Ini Pada Tanggal 8 Mei 2020 Jadi Kepada 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 Tanggal 8 Mei 2020 Melalui Pengaduan Yang Kepada Berdasarkan Pengaduan Tersebut Sejak Tanggal 8 Mei Kami Sudah Melakukan Berbagai Langkah Pertama Meminta Konfirmasi Dari Pihak Keluarga Kemudian Kami Berkoordinasi Dengan KBR Kita Yang Ada Di Nairobi Karena Wilayah Akkreditasi KBR di Nairobi meliputi juga Somalia lalu berdasarkan koordinasi tersebut konsul kehormatan kita yang ada di Somalia telah berkoordinasi dengan otoritas tempat dan sampai saat ini tidak ada informasi mengenai keistiwa kejadian tersebut jadi keistiwa tersebut tidak diketahui oleh otoritas setempat lalu kemudian kami juga berkoordinasi dengan KBRI Singapura kita untuk menjejak pelintasan kapal Li King Yuan Yu 623 tersebut terakhir kami juga berkoordinasi dengan KBRI kita yang ada di Beijing dalam hal ini KBRI kita yang ada di Beijing telah mengirimkan nota diplomatik kepada Kemilu RIT untuk meminta penyelidikan lebih lanjut mengenai keistiwa kematian tersebut termasuk keistiwa pelarungan penyebab pelarungan lalu kemudian juga kita meminta akan ada penyelidikan mengenai kondisi bagi ABK lainnya yang ada di atas kapal terakhir yang tadi kami sampaikan kami sudah mengadakan pertemuan antar kematian lembaga dengan menghadirkan Ali Waris dan juga pihak Mining Agency pada tanggal 18 Mei 2020 dan terakhir pada hari ini pada hari ini tanggal 20 kami juga mengadakan pertemuan kembali dengan pihak Ali Waris dapat juga kami sampaikan sebagai informasi teman-teman semua berdasarkan koordinasi kami dengan Kemenhub dan juga Kemenaker PT MTB tidak tercatat memiliki izin untuk menempatkan awal kapal Indonesia di luar negeri kalau berdasarkan peraturan Pemenhub 84 Siupak PT tersebut tidak memiliki siupak dan PT tersebut juga tidak memiliki izin resmi penempatan pekerja migran kita di Kemenaker Lalu kemudian KMLU dan juga Kementerian Lembaga terkait akan berupaya untuk memperjuangkan kemenuhan hak-hak Ketenagaan Kerjaan Almarhum berdasarkan informasi terakhir yang kami dapat dari PT hak gaji sudah dibayarkan santunan sebagian sudah dibayarkan sedangkan untuk asuransi sedang dalam proses administrasi tapi kami akan sekali lagi akan melakukan cross-check kepada pihak ahli waris mengenai penerimaan tersebut Lalu kemudian kami juga mengapresiasi langkah cepat dari Baris Game Pro League untuk menyelidiki kasus ini bekerjasama tentunya dengan Prolda Jateng di mana lokasi PT MTB ada di daerah Prolda Jateng Lalu kemudian pertanyaan selanjutnya mengenai perkembangan kasus sebelumnya mengenai kapal Longsing dan juga Tian Yu 8 dapat kami sampaikan bahwa total 46 ABK kita yang berada di Busan pada saat itu yang berasal dari 4 kapal yaitu Longsing 629 Longsing 605 Longsing 606 dan Tian Yu 8 dari 46 tersebut 44 ABK diantaranya sudah dapat kita fasilitasi kepulangannya ke Tangai termasuk satu jenazah atas nama EPI Lalu untuk dua ABK lainnya mereka ikut kapal Longsing 606 dan saat ini ada di perairan sekitar Sandong dan Dalia KBR kita di Beijing telah berhasil menjalin kontak komunikasi dengan kedua ABK kita melalui jaringan telepon kondisi kedua ABK kita dalam kondisi sehat saat ini kita sedang mengupayakan agar ada akses kekonsuliran untuk bisa bertemu dengan kedua ABK kita masih ada beberapa administrasi keimigasian yang perlu kita selesaikan abis itu selesai nanti secepatnya teman-teman KBR di Beijing dapat bertemu dengan kedua ABK kita Lalu kami juga sudah mendapatkan konfirmasi bahwa otoritas RET telah melakukan penyelidikan terhadap kasus ini saat ini masih berjalan proses penyelidikan dan kami mengharapkan dapat update segera dari otoritas RET terkait dengan kasus tersebut Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai JAMA Tablik mungkin kami sampaikan dahulu secara umum mengenai penanganan JAMA Tablik yang berdasarkan data yang kami punya tersebar di 13 negara jadi berdasarkan data terakhir terdapat total 1165 JAMA Tablik yang sudah kita tangani selama ini dimana 357 diantaranya telah berhasil kita fasilitasi kekurangannya ke Indonesia jadi saat ini masih terdapat 808 anggota JAMA Tablik Indonesia yang masih standard di one degree untuk yang dapat kita pulangkan dari Pakistan kita sudah berhasil kita sorry dari Pakistan 136 dari Bangladesh 162 dari Yordania 5 dari Maroko Kuwait 8 Thailand 6 jadi total yang sudah kita fasilitasi kekurangannya 357 dan pada hari ini juga khusus untuk warga negara Indonesia yang stranded di India dapat kami sampaikan pada hari ini ada penerbangan repatriasi dan insya Allah pada sore hari nanti akan tiba sebanyak 74 74 warga negara kita yang stranded di India nah untuk JAMA Tablik khusus untuk JAMA Tablik Indonesia yang ada di India saat ini memang belum dapat dipasilitasi kepulangannya karena pertama sebagian masih dalam proses karantina oleh otoritas tepat dan sebagian masih menjalani proses hukum terdapat beberapa yang mendapatkan FIR yaitu First Information Report atau laporan kepolisian kepada pengadilan dan yang kedua ada juga yang berstatus judicial custody dalam penahanan pihak kepolisian nah segera setelah proses yang terkait dengan otoritas tempat selesai kami tentu berharap yang Matablik kita dapat segera kita pulangkan lalu pertanyaan mengenai berapa mengenai statistik ya mengenai statistik jumlah ABK dan pekerja Meggan yang sudah kembali berdasarkan data 19 Mei 2020 jumlah ABK yang telah kembali ke Indonesia sebanyak 16.974 kami ulangi 16.974 dari total yang tercatat saat ini sebanyak 23.570 jadi kami ulangi jadi kami ulangi dari total 23.570 16.974 telah berhasil kita pulangkan ke Indonesia tapi kami perlu sampaikan sekali lagi bahwa angka 23.570 ini angkanya dinamis berdasarkan laporan yang kami terima baik dari perwakilan kita yang ada di luar negeri maupun dari pihak prinsipal lalu untuk jumlah WNI yang kembali dari Malaysia saat ini berjumlah 76.777 lalu ada pertanyaan mengenai WNI terkonfirmasi COVID di Qatar yang terus naik bisa diinformasikan mayoritas statusnya apa dapat kami menjelaskan bahwa sebagian besar kasus itu merupakan pekerja migan Indonesia yang bekerja di sektor Roma dan memiliki izin tinggal resmi di Qatar ada juga 2 ABK yang diketahui positif saat transit di Doha dari 42 WNI yang dinyatakan positif seluruhnya dalam keadaan stabil dimana 16 menjalani karantina secara mandiri dan 26 di fasilitas milik pemerintah jadi 26 di karantina di fasilitas pemerintah Qatar lalu kami mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang umum terkait dengan bagian negara kita di luar negeri dan juga penerimaan WNI yang ada di dalam negeri jadi kedatangan WNI kita dari dalam negeri ada pertanyaan mengenai prosedur kedatangan warga negara Indonesia di luar negeri apakah masih memerlukan pengecekan pengecekan kesehatan dan jadi dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan surat edaran Menteri Kesehatan nomor 313 bahwa untuk mencegah imported cases dari warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri maka perlu diterapkan protokol kesehatan secara ketat nah dalam hal ini untuk warga negara Indonesia kita harapkan tentu sejak sebelum pulangan mereka ke Indonesia mereka dapat membuat health certificate lebih baik lagi tentu mereka sudah melakukan rapid test atau PCR namun jika mereka belum melakukan PCR test dengan hasil negatif di luar negeri maka pada saat ketibaan di Indonesia mereka wajib menjalani test PCR dan atau dua kali rapid test selama masa tunggu mereka wajib dikarantina dari fasilitas valid test yang sudah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia jadi sekali lagi ini adalah upaya kita pertama tentunya kita tidak bisa menolak warga negara Indonesia untuk kembali ke Indonesia sesuai dengan undang-undang nomor 6 tahun 2011 mengenai keimigasian namun di sisi lain kita juga perlu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah important test jadi langkah-langkah ini kita lakukan untuk pertama melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri yang kedua tentu juga mencegah important test sehingga tidak ada tambahan kasus di Indonesia lalu kemudian terkait dengan warga negara asing jadi dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat edaran Kemenkes tersebut untuk warga negara asing kita jadi melihat ada dua aturan yang mengatur pertama Permenkum H11 tahun 2020 dimana pada dasarnya warga negara asing dilarang masuk namun ada beberapa yang diperkecualikan yaitu bagi warga negara asing yang memiliki kitab ataupun kitas warga negara asing yang berstatus bekerja kepada perwakilan diplomatik dan juga kru kapal dan beberapa pengecualian yang lain lalu di sisi lain ada surat edaran Kemenkes mengenai kedatangan WNI ataupun WNA dari luar negeri khusus untuk warga negara asing sesuai dengan surat edaran tersebut maka seluruhnya diminta untuk melakukan tes PCR di luar negeri sebelum tiba ke Indonesia jadi hanya untuk warga negara asing yang memiliki hasil tes PCR negatif dapat masuk ke Indonesia khusus untuk yang diperkecualikan sekali lagi konteks ini adalah khusus untuk yang diperkecualikan bagi WNA sesuai dengan Permen Pumham 11 tahun 2020 kami rasa sudah semua terima kasih terima kasih mas Yudha mas Yudha ini hampir setiap pagi kerjakan PR atas sebagai pertanyaan yang masuk saya lihat tadi dari pagi asik menyiapkan jawaban jadi demikian lekatnya sosok Mas Yudha dengan sosok pelindungan warga Indonesia di luar negeri dan tentunya berbagai upaya pelindungan yang terus kita lakukan rekan-rekan sekalian dari kelompok pertanyaan yang diajukan ada beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanakan World Health Assembly yang sudah ditutup kemarin saya perlu berikan tambahan keterangan mungkin tapi nanti tentunya silakan teman-teman juga menyimak saat Ibu Menteri Dalam Negeri memberikan press briefing di istana ada beberapa elemen yang juga akan di tambahkan atau memberikan insight untuk pemahaman bersama namun saya secara spesifik perlu merespon pertanyaan dari Riva yang disebutkan bahwa Indonesia tidak ikut tidak menuju resolusi penyelidikan independen saya ingin melihat kembali konteks pertanyaan yang beberapa rekan media tanyakan pada saya dalam beberapa hari terakhir khususnya dalam respon apa yang muncul di media asing yang menyebutkan Indonesia dalam menjadi bagian dari koalisi negara-negara yang menginginkan ada satu investigasi saya garisbawahi tidak ada atau tidak tepat peristirahan koalisi yang ditanyakan atau disampaikan karena pada dasarnya Indonesia adalah salah satu negara yang sedari awal menjadi sponsor dari resolusi yang diadopsi kemarin malam di pertemuan World Health Assembly jadi kalau kita melihat resolusi secara utuh tidak ada sebenarnya satu spesifik yang disebutkan memintakan adanya satu investigasi atau inquiries independen namun kita harus melihat resolusinya sebagai satu upaya bersama negara-negara dunia untuk membangun kerjasama dalam penanganan COVID-19 itu sebabnya disebut COVID-19 response melalui respon bersama untuk menangani masalah COVID-19 ini jadi pada saat ditanyakan apakah Indonesia menjadi pihak dari investigasi pertanyaan saya adalah tidak ada rujukan mengenai investigasi dalam resolusi tersebut juga tidak ada rujukan mengenai inquiries dalam resolusi tersebut sehingga pertanyaan terkutunya tidak tepat karena Indonesia adalah bagian dari negara yang menjadi sponsor dari resolusi dan resolusi tersebut pada intinya dalam membangun kerjasama internasional jadi sama sekali kita tidak ingin adanya satu politisasi atas resolusi yang sebenarnya memiliki niatan baik bagi kerjasama internasional dalam perangan COVID-19 mudah-mudahan itu bisa dipahami karena Indonesia sejak awal telah menjadi bagian dari co-sponsor dari resolusi tersebut yang selalu diadopsi ada pertanyaan banyak terkait sosok Tiongkok kalau saya sampaikan juga bahwa Tiongkok juga menjadi salah satu negara yang kemudian menjadi co-sponsor dari resolusi tersebut dari dengan demikian dari sisi konten atau isi dari resolusi tersebut sebenarnya tidak ada lagi hal yang kontensius atau menimbulkan perdebatan atau dipolitisasi mengenai tindak lanjutnya ditanyakan oleh Ibu Natalia nanti bisa kita simak bersama apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri saat beliau memberikan press briefing di Stana selanjutnya juga dari Ibu Natalia mengenai pelanjutan solidariti trial ini satu proses yang terus berjalan dengan demikian belum ada sesuatu yang cukup signifikan untuk disampaikan ke media pada saat sekarang posisi Indonesia pertanyaan dari Saudara Christy atas adanya dugaan atau disebutkan sebagai perpecahan dalam dukungan antara WHO posisi Indonesia sebenarnya dalam melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan organisasi yang khusus didedikasikan untuk kesehatan dunia bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan untuk itulah Indonesia sendiri sebagai negara terus memberikan support dan memberikan dukungan atas atas WHO dan peran yang dilakukan di dunia transsional dan mudah-mudahan kita melihatnya sebuah institusi yang profesional tidak dikaitkan dengan kepentingan politik manapun namun kita melihat profesionalitas dari WHO dalam upaya penanganan tidak saja COVID saat sekarang namun isu-isu kesehatan dunia lainnya yang selama ini ditangani oleh WHO saya juga ingin sebawahi bahwa Indonesia adalah menjadi ketua dari foreign policy and global health dengan demikian komitmen Indonesia termasuk mengkaitkan politik luar negeri dengan isu kesehatan global adalah sesuatu yang menjadi bagian dari upaya diplomasi atau politik luar negeri untuk saja tidak berbicara mengenai isu-isu yang katakanlah isu-isu yang memang basis basic atau isu-isu basic isu utama dalam politik luar negeri isu keamanan isu perdamaian namun juga isu-isu yang menyakut ajat hidup masyarakat pada umumnya dan dalam lini masalah kesehatan rekan-rekan sekalian saya merasa bahwa dari sisi lingkup pertanyaan sudah semua kita respon ada lagi yang merupakan Pak Ida? tidak ada Pak Ida? baik dengan demikian kita tutup acara briefing pada siang hari ini dan saya undang teman-teman sekalian untuk juga menyimak press briefing yang disampaikan oleh Ibu Menteri Negeri untuk mendapatkan insights atau pendalaman lebih lanjut berbagai isu yang menjadi perhatian rekan-rekan sekalian dengan demikian selamat siang dan untuk dekan-rekan yang mungkin telah ketemu setelah hari raya nanti kami mendahului ucapan selamat hari raya mudah-mudahan kita bisa memasuki hari raya dengan kondisi yang lebih baik lagi tetap sehat dan tetap diberi kekuatan dalam menghadapi masa sulit ini demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih